Halo semuanya, berjumpa lagi di channel film populer. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Honey. Honey adalah film Jepang tahun 2018 berjenre komedi romantis yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang siswi SMA kelas 1 yang pemalu dan penakut. Suatu hari, dia diajak pacaran oleh cowok yang paling ditakuti di sekolahnya. Nah, karena takut dirinya akan dipukul, maka siswi itu pun terpaksa menerima siswa tersebut untuk menjadi pacarnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Penasaran? Maka langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang siswi cantik bernama Nau. Nau adalah siswi SMA kelas 1 yang pemalu dan minder. Sejak usia 6 tahun, Nau menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan di terowongan. Hal itulah yang membuat Nau menjadi penakut dan pesimis. Kemudian ada Soh, yaitu pamannya. Soh sebagai paman Nau terpaksa berhenti bekerja dan memilih meneruskan usaha kafe milik kakaknya agar bisa sekalian merawat Nau kecil. Nau pun sangat mengindolakan pamannya, sehingga selalu cemburu bila ada pelanggan wanita yang akrab dengan pamannya itu. Nau sangat membenci keributan. Dan suatu hari, dia tak sengaja terlibat dalam masalah. Saat berjalan di halaman sekolah, dia melihat keributan dan menurutnya, biang masalahnya itu adalah pemuda berambut merah yang kasar dan pemarah. Nau ingin segera pergi, tapi dia malah ditabrak pemuda berambut merah yang bernama Taiga. Akhirnya, Taiga malah jatuh menimpa Nau. Nau ketakutan setengah mati saat Taiga sudah pergi karena dibawa dan diomeli seorang guru. Di kelas, Nau hanya duduk diam sambil menunduk. Ada beberapa siswi yang sengaja mengganggunya dengan melemparkan bulatan kertas ke arahnya. Nau sebenarnya kesal, tapi ketika menoleh ke arah mereka, dia jadi ciut nyalinya dan tak berani melawan. Ada siswi yang baru datang bernama Kayo yang menegur mereka semua, termasuk Nau yang hanya diam saja walaupun diganggu. Nau gelisah sambil memanggil nama pamannya. Dia merasa tak sanggup dan takut menjalani harinya. Saat istirahat, Taiga tiba-tiba masuk ke dalam kelas Nau. Semuanya langsung bergerak minggir. Nau terbelalak kaget dan menunduk ketika Taiga berjalan mendekatinya. Nau pura-pura menjadi orang lain sambil memenjamkan mata ketika Taiga memanggil namanya. Taiga berpesan bahwa sepulang sekolah dia menunggu Nau di belakang gedung olahraga. Nau terbelalak kaget dan Taiga tak menunggu jawabannya. Dia langsung pergi meninggalkan kelas Nau. Taiga tak peduli dengan para siswa yang berbisik sambil membicarakan dirinya. Sepulang sekolah, Nau dan Taiga sudah berdiri berhadapan di belakang gedung olahraga. Nau berdiri dengan takut karena melihat Taiga menyembunyikan tangannya di balik punggung. Nau merasa Taiga membawakan sesuatu, mungkinkah itu pisau. Nau hanya bisa memenjamkan matanya. Dia berpikir Taiga akan membunuhnya dan dia akan segera bertemu ayah dan ibunya. Namun tak disangka-sangka, ternyata Taiga menyodorkan seikat mawar merah tapi Nau tak bisa melihatnya karena masih memenjamkan matanya. Nau merasa ada aroma wangi di sekitarnya dan ketika membuka matanya, Nau melihat Taiga menyodorkan seikat mawar merah untuknya. Nau berteriak ngeri waktu Taiga meminta menjadi pacarnya dan kelak akan menikah dengannya. Nau menolak dengan alasan tak mau pacaran dengan pria berandalan. Taiga mendekatinya dan ingin memastikannya. Nau ketakutan dan akhirnya dia pun terpaksa menerima ajakan itu. Nau pulang dengan langkah gontai dan ketika sampai di rumah, dia ingin segera pergi ke kamar. Tapi Paman menyapanya dan So juga ada di sana. Wajah Nau langsung ceria ketika melihat So. Dia tersenyum dan ingin mendekatinya. Tapi dua pelanggan wanita langsung berdiri menghalangi Nau. Mereka memuji masakan So dengan nada manja, sedangkan So melayani mereka dengan ramah. Nau cemberut melihat para wanita itu berusaha akrab dengan So. Paginya, dia mampir ke dapur dan menyapa So. So telah menyiapkan bekal makan untunya dan berpesan agar memakan brokolinya karena berguna untuk tubuh. Nau senang sambil mengemas bekalnya. Dia menyahut. Bila apapun yang dihidangkan oleh So untuknya pasti akan dimakan walaupun buruk untuk tubuhnya. Kemudian So menegurnya agar bergegas supaya tidak terlambat. Nau berusaha ceria dan pergi tapi setelah menutup pintu, dia berubah lemas. Dia melangkah sambil berpikir bagaimana caranya menolak Taiga. Nau terbelalak ketika melihat Taiga sudah menunggunya di seperang jalan. Nau gugup dan sedikit ngeri. Dia merasa Taiga seolah menguntik dirinya hingga ke rumah. Nau bergegas menyeberang jalan dan menyapa Taiga dengan suara gugup. Taiga mengajak ke sekolah bersama dan Nau terpaksa menghiakan. Di sekolah, semuanya langsung minggir ketika melihat Nau berjalan sambil menunduk di samping Taiga. Mereka berpisah ketika Nau tiba di depan kelasnya. Semua masih tak percaya bila Nau berpacaran dengan Taiga. Saat istirahat, mereka bertemu untuk makan bersama. Taiga menyodorkan bekal buatannya dan Nau tak bisa menolak. Dia pun mengucapkan terima kasih dan terpaksa menyembunyikan bekal buatan So. Nau heran ketika membuka bekal buatan Taiga. Dia memujinya karena pandai memasak. Taiga mengaku hanya tinggal bersama ibunya dan dia yang bertugas memasak. Nau mencobanya dan Taiga berharap cemas, tapi dia langsung tersenyum lega ketika Nau memuji masakannya. Taiga bercita-cita untuk menjadi koki dan memiliki restoran sendiri. Nau kembali memujinya karena sudah punya cita-cita, tapi Taiga mengaku hanya ingin melakukan sesuatu yang disukainya saja. Nau menggeser duduknya agar lebih dekat dan dia kembali memuji Taiga. Nau mengaku cemas bila dia mengatakan masakannya tak enak, maka Taiga akan memukulnya. Taiga pun tertawa dan mengatakan bahwa dia tak akan memukul hanya demi masalah sepele seperti itu. Taiga juga bertekad tak akan memukul atau berkelahi lagi tanpa alasan yang jelas. Taiga tak akan melakukan hal yang tak disukai oleh Nau dan tak akan membuatnya bersedih. Taiga berjanji akan melindungi Nau. Nau pun menjadi bingung dan tak mengerti mengapa Taiga memilihnya karena dia adalah sosok yang payah dan penakut sehingga tak mungkin ada yang menyukainya. Taiga pun tak sependapat justru Nau adalah orang yang telah membuatnya jatuh hati. Nau bicara sendiri dalam hati tentang Taiga, pernyataan cinta dengan seikat bunga, bekal buatan sendiri dan sudah memiliki cita-cita. Semula, Nau berpikir bahwa sosok Taiga itu menakutkan tapi ternyata dugaannya keliru. Ternyata Taiga adalah sosok yang sangat baik. Nau pulang dan masuk ke kamarnya. Dia hanya bisa menghalang nafas panjang ketika membuka tas dan melihat bekal buatan So masih utuh. Singkat cerita, suatu hari kelas Nau dan Taiga digabung karena akan mengikuti kegiatan bersama yang dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi empat orang. Kelompok Nau hanya berisi dirinya dan Taiga. Sedangkan hampir semuanya sudah lengkap. Guru bertanya apakah ada yang belum mendapatkan kelompok? Nau, Taiga, Kayo, dan seorang siswa mengacungkan tangannya. Taiga menoleh ke arah siswa itu dan ternyata dia adalah orang yang sempat ditolongnya pada hari pertama masuk sekolah. Namanya adalah Misaki. Guru pun mengumumkan bahwa kelompoknya sudah lengkap. Kegiatan ala perkemahan dimulai. Semuanya sibuk membagi tugas. Ada yang memasak, memasang tenda, dan membelah kayu. Misaki memilih duduk di batu dekat sungai. Dia melanjutkan kembali membaca komik. Ada dua siswa yang usil meledeknya. Salah satu dari mereka sengaja menendang jimatnya. Misaki kaget dan segera terjun ke air padahal dia tak bisa berenang. Bukannya membantu, mereka malah lari ketakutan saat melihat Misaki hampir tenggelam. Taiga pun datang membantunya. Nau dan Kayo datang ke sungai untuk melihat apa yang terjadi. Taiga mengembalikan barang Misaki yang jatuh sambil mengatakan bahwa sebagai teman maka dia akan berada di sisi Misaki. Mereka berempat kembali, tapi di tengah jalan Taiga baru teringat bahwa jaketnya masih tertinggal di sungai. Nau menawarkan bantuannya untuk mengambilnya agar Taiga bisa segera berganti baju dan Nau langsung berlari menuju ke arah sungai. Kemudian beberapa waktu telah berlalu. Kayo mulai akrab dengan Misaki. Mereka sedang berdebat ketika Taiga bertanya tentang Nau. Mereka pun menjawab kalau Nau belum kembali. Taiga melemparkan peralatan makan yang baru dicucinya dan segera berlari mencari Nau. Nau tampaknya agak bingung mencari jalan menuju sungai. Dia tak yakin dengan jalan yang dilaluinya. Nau bergidik ngeri saat melihat ada terowongan di depannya. Dia teringat kembali trauma masa kecilnya dulu. Nau menguatkan hati dan mulai berjalan masuk ke dalam terowongan. Di sungai, Taiga menemukan jaketnya masih tergeletak di batu besar. Itu artinya Nau telah tersesat. Taiga berteriak memanggil Nau dan berlari mencari keberadaan Nau. Nau yang sudah berada di tengah terowongan menjadi gelisah dan kian panik saat lampu penerangan mendadak padam. Nau mengenggam tangannya dengan erat. Nafasnya terengah-engah dia kembali teringat masa lalunya. Nau pun jatuh terduduk. Dia ketakutan dan tak sanggup bertahan. Dia berteriak memanggil nama So. Kemudian Nau mendengar suara Taiga yang berlari mendekatinya. Nau hanya bisa menangis saat Taiga memeluk sambil menenangkannya. Dalam perjalanan pulang Nau minta maaf telah menyusahkan tapi Taiga lega karena Nau baik-baik saja. Nau berjalan sambil berpikir dia memberanikan diri memanggil Taiga dan menunduk minta maaf. Nau ingin mengatakan sesuatu tapi tak berani dan Taiga menebak bahwa Nau sudah punya seseorang yang disukainya. Nau mendungak kaget dan dia melihat Taiga tak marah. Taiga masih penasaran dan bertanya apakah orang yang disukai Nau itu bernama So. Nau menjelaskan bahwa So itu adalah pamannya yaitu adik dari ibunya. Taiga sedikit kaget mendengar Nau menyukai pamannya sendiri. Nau menceritakan tentang kecelakaan yang menimpa kedua orang tuanya dan peran So dalam hidupnya. Nau mengatakan bahwa sejak kedua orang tuanya tiada So berperan sebagai ayah dan ibu untuknya. Dia tak tahu sejak kapan mulai menyukainya. Nau agak malu karena menyukai paman sendiri yang masih sedarah. Tapi Taiga merasa bahwa menyukai So itu tidak salah. Taiga menduga bahwa So itu pasti sangat hebat dan keren. Nau pun tersenyum senang sambil mengangguk. Kemudian Taiga pun mengatakan kepada Nau bahwa dia tidak perlu lagi terpaksa menjadi pacarnya. Dia hanya meminta agar Nau bersedia menjadi temannya. Dia hanya ingin berpacaran apabila Nau sudah benar-benar menyukainya dengan tulus. Kemudian Misaki berteriak memanggil mereka. Nau dan Taiga menoleh. Mereka melihat Misaki dan Kayo datang menyusul dengan berlari. Mereka berdua cemas karena Taiga dan Nau belum kembali. Kemudian Misaki pun mengajak mereka semuanya kembali. Keesokan harinya Misaki kaget setelah mendengar bahwa Taiga tak pacaran dengan Nau. Taiga agak bingung menjelaskannya dan dia hanya bilang kalau cintanya ditolak oleh Nau. Di kelas Nau juga bercerita pada Kayo bahwa dulu dia mau menerima ajakan Taiga karena takut. Tapi kini dia tak takut lagi padanya karena dirinya sudah melihat banyak sisi baiknya pada Taiga. Nau mengatakan bahwa Taiga adalah temannya yang berharga. Kayo meminta Nau untuk membayangkan bagaimana bila Nau dicium Taiga. Nau menjerit kaget tapi dia menurut saja. Dia memenjamkan mata sambil membayangkan dirinya dan Taiga berdiri di pinggir pantai. Saat Taiga ingin menciumnya tiba-tiba ada beberapa pria yang muncul dari air dan mendekat. Mereka bersorah agar Taiga dan Nau segera berciuman. Nau menjerit dan tak bisa membayangkannya lagi. Kayo tersenyum dan mengatakan bahwa itu hanyalah ujian saja. Bila Nau membayangkan dicium seseorang maka itu membuktikan bahwa Nau menyukai orang itu. Nau hanya diam mendengarkan penjelasan Kayo. Dia tak sengaja menoleh ke arah lorong kelas dan melihat Taiga yang berjalan bersama Misaki. Taiga menoleh ke arahnya dan Nau tak bisa berkata apapun. Sepulang sekolah Taiga berjalan pulang sambil berfikir tentang hubungannya dengan Nau. Sebenarnya dia tak ingin hanya menjadi teman saja tapi dia tak tahu caranya agar Nau bisa membalas cintanya. Taiga mengacak rambutnya sendiri dan berlari pulang. Paginya Nau berjalan ke sekolah dengan Lung Lai. Dia terpesona saat melihat Kayo berangkat sekolah dengan diantar pria berambut gondrong yang mengendarai motor besar. Kayo bahkan tak ragu bersiuman dengan pria itu di depan gerbang sekolah. Kayo berjalan santai menuju sekolah. Dia tak melihat Misaki yang terbelalak kaget karena ternyata Kayo sudah punya pacar. Di kelas Taiga guru datang bersama siswi baru bernama Nishigaki. Nishigaki memberi hormat pada semua teman barunya tanpa mengatakan apapun. Tampak jelas pandangan matanya yang ragu dan takut saat semua mata tertuju padanya. Misaki memujinya dengan sebutan imut sedangkan Taiga hanya diam saja. Taiga sedang mengembalikan buku di perpus dan dia tak sengaja berpapasan dengan Nau. Taiga tak sengaja melirik Nishigaki yang sedang membaca sebuah buku. Nau ikut menoleh dan Taiga menjelaskan bahwa dia itu murid pindahan baru di kelasnya. Nau mengamati buku yang dibaca Nishigaki dan mengaku pernah membaca buku itu. Isinya tentang cara berbicara santai dan mengalir apa adanya dan juga cara bergaul dengan orang lain. Maka dari itu Taiga menyimpulkan bahwa Nishigaki itu mengalami kesulitan untuk bergaul dengan orang di sekitarnya. Di kelas dua siswi yang duduk di belakang Nishigaki mengeluh tentang rumor ulangan harian saat pelajaran matematika. Mereka galau dan ragu apakah bisa bila belajar mendadak. Nishigaki menoleh ketika keduanya sibuk membuka bukunya. Nishigaki mencoba membantu dengan mengatakan bila ingat rumusnya maka semua orang bisa mengerjakannya. Keduanya kesal dan merasa Nishigaki mengejek kemampuannya. Nishigaki hanya bisa menunduk saat keduanya balas menyindir. Hal itu tak luput dari pengamatan Misaki dan Taiga. Saat istirahat Taiga mendekati meja Nishigaki dan mengajaknya makan bekal bersama. Nao yang kebetulan lewat merasa curiga melihat mereka makan bersama. Apalagi melihat Taiga yang tampak akrab dan santai ketika ngobrol bersama Nishigaki. Ada sedikit cemburu di hati Nao. Sejak saat itu Taiga banyak menghabiskan waktunya untuk membantu Nishigaki agar bisa cepat bergaul dengan teman-teman di kelasnya. Hingga suatu hari Nao melihat Nishigaki berlari sambil memanggil nama Taiga yang berdiri di koridor. Dia penasaran dan mengintip dari pintu kelasnya. Nishigaki mengatakan pada Taiga bahwa dirinya telah berhasil bergaul dan mendapatkan teman baru. Taiga ikut senang mendengarnya. Nao melihat mereka dengan raut wajah masam. Dia tak suka melihat Taiga tertawa bersama Nishigaki. Misaki menoleh ke arah Nao dan Nao menjadi salah tingkah. Nao pun memilih kembali masuk ke kelasnya. Sepulang sekolah Nao berjalan gontai dan dia memilih duduk di bangku tempat biasanya makan bersama Taiga. Nao murung dan menunduk. Misaki muncul dan bertanya padanya tapi Nao mengatakan tak ada apa-apa. Misaki duduk di sampingnya dan dia tak percaya bila Nao mengatakan tak ada apa-apa tapi wajahnya murung sekali. Nao tak mengerti dia merasa ada perasaan aneh yang muncul saat melihat Taiga bersama Nishigaki. Misaki pun tersenyum. Dia tahu bahwa sebenarnya Nao cemburu dan menyukai Taiga. Misaki pun menyarankan kepada Nao untuk mengutarakan perasaannya yang sebenarnya pada Taiga. Misaki pun pamit dan Nao bergegas berlari mengejar Misaki. Dia berteriak mengatakan terima kasih sambil terus berlari meninggalkan Misaki yang hanya tersenyum. Nao berlari menuju kelas Taiga. Di kelas Taiga pamit pada Nishigaki tapi Nishigaki memanggilnya sambil menarik bajunya. Nishigaki ingin mengatakan sesuatu tapi dia langsung mundur saat Nao yang masuk ke kelas dengan nafas serengah-engah. Nao berusaha mengatur nafasnya. Dia memberanikan diri menyatakan rasa sukanya pada Taiga. Nishigaki Nao bimbang karena Taiga hanya diam membisu. Nishigaki merasa tak enak. Dia mengaku pada Nao bahwa hubungannya dengan Taiga hanya sebatas teman saja, sehingga Nao tak perlu cemas. Nishigaki sangat berterima kasih karena Taiga mengajarinya cara mengatasi rasa gugup saat ingin berbicara. Nishigaki pamit sambil tersenyum, entah senyum senang atau sedih. Setelah Nishigaki pergi, Taiga menghadap ke arah Nao kembali. Nao mengakui perasaannya yang sesungguhnya. Dia tak tahu sejak kapan perasaan itu muncul, tapi Nao menyadari bahwa dia juga sangat menyukai Taiga. Taiga pun bertanya tentang So pamannya. Nao pun menjawabnya bahwa So hanya sebagai figur pengganti ayah dan ibunya, sedangkan orang yang disukainya adalah Taiga. Nao mendekat ke arah Taiga, sambil memintanya untuk menjadi pacar dan kelak menikah dengannya. Nao gugup melihat Taiga sejak tadi hanya diam saja, dan dia menjadi salah tingkah. Nao ingin mengatakan sesuatu, tapi Taiga langsung memeluknya. Taiga mengeluh sendiri, dia sangat bahagia sehingga menjadi bodoh. Nao balas memeluknya. Taiga bertanya apakah ini hanya mimpi? Nao melonggarkan pelukannya dan menggeleng. Dia membimbing tangan Taiga ke pipinya, dan tangannya mendarat di pipi Taiga. Nao mengajak Taiga saling mencubit pipi untuk memastikan bahwa ini mimpi atau bukan. Mereka pun bertukar tawa karena sama-sama merasakan sakit. Sejak saat itu, Nao selalu bersama Taiga dan tak terpisahkan. Suatu hari, mereka singgah di pantai, dan Taiga memberinya tiga kuntum mawar. Taiga berjanji bahwa setiap bulan bunganya akan bertambah satu ikat, hingga nanti akhirnya mawarnya akan berjumlah 108. Nao tak mengerti mengapa harus 108. Taiga menjelaskan, bila mawarnya berjumlah 108, berarti menikahlah denganku. Nao pun tersenyum senang dan melompat ke arah Taiga. Taiga tak siap hingga akhirnya Nao jatuh menimpanya. Nao minta maaf dan berusaha bangkit, tapi Taiga malah memeluknya. Nao balas memeluknya, dan Taiga mengaku dirinya sangat bahagia. Nao juga merasakan hal yang sama. Mereka saling bertukar senyum. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tak kenal maka tak sayang. Itulah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan para tokoh remaja dalam film ini. Nao mulanya merasa takut melihat penampilan Taiga yang garang dan berambut merah. Dia ngeri saat Taiga memberinya seikat bunga, dan memintanya menjadi pacar yang telah akan menikah dengannya. Namun, dengan berjalannya waktu, Nao mulai menyadari bahwa penampilan bisa menipu. Ternyata, Taiga sangat lembut, perhatian, pandai memasak, dan bercita-cita menjadi koki, agar bisa memiliki restoran sendiri. Dan juga, Nao jelas terlihat sangat cemburu, ketika melihat Taiga bersama Nishigaki. Mungkin, saat itulah Nao baru menyadari, bahwa dirinya menyukai Taiga. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan tak bosan dengan cara saya bercerita. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.